Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan coba untuk mereview dari kurip PT saya Dimana saya akan coba melamar kembali pekerjaan sebagai piping atau mechanical engineer Kita lihat disini, di atas sudah sebutkan data pribadi saya Baik nama, tempat tanggal lahir, nomor password, alamat, status, dan kualifikasi kita Apa itu, dan setelah itu kita masukkan ke dalam Summary Summary Experience Disini kita lihat bahwa saya memiliki pengalaman di atas 20 tahun Begitu di bidang mechanical atau piping, engineering design, construction, production, dan superficie Dan realnya ini adalah di Oling Gas Project, LNG Project, Power Plant Project Dimana saya pernah bekerja di proyeknya LNG Petribada Petribada LNG di Bontang selama 3 tahun Dan kemudian saya pernah juga bekerja di Palop & Paper Project Yaitu di daerah Palop & Paper di Kerinci, Riau Selama 1 tahun setengah Dan juga saya kerja juga di daerah perkebunan Selama 3 tahun setengah Dan juga pernah di proyeknya Petronas Dan lainnya Dan lainnya Jadi pengalaman kerja saya adalah kombinasi antara engineering, konstruksi, maintenance, dan lainnya Dan juga consequent engineering yaitu Kena pernah bekerja untuk mereview sebuah design dan berdiskusi dengan para konstruktor yang ada di satu proyek Contohnya Semasa proyek di Seperron Dan juga di Palop & Paper RAPB Jadilah kerja saya Review, Analisis, dan lainnya Juga sebagai engineering design Yaitu pada pembutuhan proyek yang ada di Oling Gas dan lainnya disini Jadi semua kita mempersiapkan semua macam dokumen dan juga design engineering berhubungan dengan piping dan mechanical Karena saya adalah seorang pre-engineer Untuk mereka Dan juga mechanical static Dan rotating Selama pengalaman desa Inu itu Saya pernah bekerja di beberapa perusahaan dan proyek yaitu di Malaysia, Indonesia, dan Australia Kalau di Malaysia Saya bekerja di PFC In engineering Dan juga Alstom, Asia Pacific Dan juga di Australia Waktu saya menemukan istri saya bekerja di kuliah di S3 di sana Juga beberapa perusahaan lokal yaitu di Patra Floor Konsorsium Adinotama Backtech Indonesia Lantiga Indonesia Suprako Setelahnya Lunggas Singapura Run Road Dan lainnya Saya juga memahami standar Tata jadilah jadilah kode API SME ANSI HSTM Dan juga Berhubungan klien standar Saat ini saya bekerja sebagai Frame Marketing Engineer Untuk software Fashion Resistance Dan lainnya Juga Ada perjalanan juga yaitu Jualan kopi Nah ini Yang saya pernah Kerjakan selama saya bekerja Yaitu Preparation Proof-Proof-Proof-Proof-Inner-Design Dan Selama ini adalah Bagian saya yaitu Bagian Piping Dan juga Karena kita Berhubungan Letterface Dengan Kalang proses Mechanical Instrument Electrical Tapi yang banyak Bekerja sama Dalam Projek atau PNID adalah Dari Proses dan Instrument Kalau lainnya Adalah sebagai Supporting saja Kebanyakannya Untuk sipil Yang paling berhubungan dengan Layout Dan kalau vertical Berhubungan dengan Panel-Panel yang Terdiri sana Kalau untuk Mechanical Lokasi pompa Dimana yang bagus Karena disitu juga Kita menyiapkan Semacam Equipment Layout Nah ini juga Kita menyiapkan Semacam Hazab Dan juga Semacam Dalam Suatu Satin Desain Jadi kita Islai sekoma Meeting Dan juga Review Desain Dimana kita Disiplin keilmuan itu Mereview Sebuah desain Ketika akan Diletakkan Di dalam Sebuah Desain Gambar Ini Berapa Training Yang kita Ikuti Yaitu Di Berapa Macem Yaitu Trainer Dan juga Software Dan Lainnya Oke Ini Yang kita Ikuti Dan Perkerjaan Saya Sekarang Adalah Sebagai Software Engineer Eh Marketing lah Bantu-bantu Sebagai Tapi Habis ini belum ada Juga Yang Google Untuk Sebagai Software Namun Nah Berapa Sambil Menunggu Project Baru Saya Bekerja Juga Sebagai Barista Jualan Kopi Dan Jualan Produk Kopi Oke Inilah Pengadilan saya Dan juga Saya Pernah Bekerja Di Inggrima Brown Road Yaitu Perusahaan Yang Sebagai Design Engineer Yang Diperbantukan Untuk Second Leads Itu kan Untuk Projek-projek Sepon Indonesia Yang sekarang Namanya adalah PAE Kemudian Sebelumnya Saya Bekerja Di Exacita Sebagai Marketing Partner Keh Ehm Manager Ini adalah Pudu saya Saya Sudah 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 dan selama 3 A12 ini saya bekerja di posisi spesies Australia, yaitu sebagai spesieser di mana saya membawa beberapa orang ya mungkin sekitar 170 orang ya ini JTSI dan juga lainnya dan juga saya pernah bekerja di Armada Dynamic Sources yang ada di Malaysia di mana saya diperbantukan MMPW Supply ke Alstom namun saya bekerja di bagian bajaraman piping ya arrangement and piping division oke pake engineer review design ke dalam bahan juga check piping checklist ini juga semuanya juga dengan PNAD dan juga juga dengan PDMS di sini saya bekerja sebagai review design jadi nge-check checker drawing dan juga comment polo bayang storm piping asma dan saya terlihat di project di project kepel marymau kogen 2 dan juga di tuas semuanya ada project dari lokasi singapura sebuah saya bekerja di TPC nyering ya di mana ini adalah kami mengetahui project di Petronas dan BHD yaitu project lab plan rejuvenation and repump second potensi gas BHD yaitu yaitu saya juga sebagai sticker oke dan juga sebelumnya saya bekerja di WNC baru mas perdana yaitu sebagai mechanical design engineer dan pekerjaannya adalah seperti ini dan banyak berhubungan dengan setting design dan lain-lainnya building dan lain-lainnya dan sebenarnya saya bekerja di bagian soundstruction di Pipa Trafflor di Duri ya ini peping mechanical structure dan lain-lainnya kita sebagai council engineer harus tahu semua ya jadi tahap yang kita kerjakan mereka kita harus tahu sehingga kita bisa mengecek progress dari project tersebut apabila kita bekerja di arealnya sepron entah sekarang apakah masih berlaku seperti itu atau tidak saya enggak tahu karena saya belum bekerja di areal sepron dan saya pilihan 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 mekan pilihan pilihan pipa pilihan pekerjaan nah ini adalah babbling system improvement di minus ls dan ya inilah beberapa protek yang saya teriakan inilah semua sambil saya prepare ini adalah banyak di sebelumnya kita rata berdesain banyak proyek karena saya tersebut lama disini setelah 4 tahun sebelum saya pindah ke tempat temen lain ini berikutnya saya kerjakan di daerah saffron dulu yang sekarang PHR SLN banyak yang saya kerjakan dan saya diberikan ke Epingnya dan juga si Rufi ada sekitar 10-11 12 proyek yang saya kerjakan saya juga pernah diberikan di daerah pergumunan yaitu TOLAN 3 Indonesia yaitu beberapa hari selama 43 tahun setengah dan tiap tahun saya mutasi dari Bengkulu ke Aceh Medan Aceh lagi akhirnya saya masuk ke dalam melamar pekerjaan di Tripa Traflur dan saya keterima disana dan saya ada setelah beberapa proyek yang saya saya handle pekerjaan disana yang seperti ini dan sebelumnya saya pernah bekerja di Petek mesin proyek dan terakhir saya bekerja di dan utama eh utama-utama di Bontang sepakal di Bontang dan juga terakhir saya bekerja di Pek T Sita Pancuman Unggal dan kerjanya adalah bagian scheduler tapi juga dengan pekerjaan checker juga untuk kontak checker dan lainnya itulah sedikit mengenai apa-apa yang saya kerjakan di dalam CV dan itulah benar adanya dan semoga saya bisa dapat kembali terima kasih sebelumnya atas perhatiannya Assalamualaikum Wabarakatuh dan semoga saya dapat kembali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih